nirmala masih ketar ketir nih mau menghadapi operasi tapi berkat pelukan dan juga kasih sayang ratna menguatkan nirmala yang membuat nirmala ini kebali semangat dan mau dioperasi dan tidak takut lagi ya seperti yang kita tahu nih diana rela untuk membelikan ginjalnya kepada nirmala tapi ketulusan hatinya itu bukan untuk nirmala tapi untuk milka dan juga aska anaknya karena ia berharap kalau si anas dan juga alia serta nirmala ini akan berhutang budi padanya dan akan mempersunting diana untuk menjadi istrinya anas sehingga masa depan anak-anaknya akan terjamin tapi sepertinya harapannya diana ini akan pupus ya karena setelah operasi nirmala yang sudah sadar justru meminta agar anas dan juga ratna untuk menikah dan tinggal bersama wah 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 si aska dan juga milka yang mendengarnya langsung marah-marah dan menganggap kalau nirmala itu jahat kan mamanya yang sudah memberikan ginjalnya kenapa nirmala mau agar ibunya pelangi yang menjadi mamanya menurut milka dan juga aska harusnya orang yang menikah dengan om anas itu adalah mamanya bukan ibunya pelangi sepuntan saja si alia ini langsung menarik ratna keluar dan kemudian disusul oleh anas disini anas kembali bersikap tegas kepada alia bahwa ia tidak boleh menghina ratna dan ini terakhir kalinya alia untuk jahat kepada ratna karena anas akan segera menikahinya wits tunggu dulu nih bukannya si ratna ini masih istrinya arifin ya makin rumit nih ceritanya tapi seru juga sih kalau pada akhirnya nirmala akan menjadi anaknya ratna yang sebenarnya adalah tantenya sendiri ditambah lagi nih si ratna ini terlihat sangat bingung dan juga mau protes sama anas dia tahu kalau dia itu adalah kembaran angini tapi tidak berhak sama sekali si anas ini mempersamakan dia dengan kembaranya tersebut yang sudah meninggal hanya saja si anas ini mulai jujur kalau awalnya sih ia memang melihat ratna sebagai kembaranya angini saja tapi lama-kelamaan dengan melihat kepribadian ratna ia mulai tertarik dan apalagi ia menemukan kenyamanan oleh nirmala di dalam diri ratna hmmm kira-kira apakah hubungan mereka akan berjalan mulus apalagi ditambah dengan pelangi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk sadar juga dan kita akan lihat banyak sekali tantangan yang akan mereka hadapi mulai dari Alia Diana ataupun oleh Ojon yang tidak akan rela anas dan juga si ratna ini untuk bersatu dan momen kocak di episode kali ini adalah since Arifin yang sekarang sudah memiliki bodyguard yaitu ayah angkatnya si ratna ya bukannya ditolongin sih ya malahan Arifin ini kena batunya lagi ternyata si bapaknya ratna ini justru mempersulit Arifin dengan memorotinya karena meminta makan terus-terusan dan juga minta agar Arifin membayar kos-kosan di rumahnya dan bahkan orang tuanya si ratna ini tidak bisa mengalahkan anak buah bare sehingga sehingga Arifin dan juga pak tua ini harus lari-larian bersembunyi dari anak buahnya bare wah makin seru nih ceritanya walaupun penjahatnya makin banyak tapi ternyata kekuatan chemistri antara keluarga kecil Nirmala dan juga pelangi makin kuat jadi makin penasaran kan buat tahu kelanjutan ceritanya jadi jangan sampai kelewat untuk terus nonton dan saksikan pelangi untuk Nirmala karena Mimin akan terus sajikan sinopsis dan alur cerita terbaru setiap harinya Mimin pamit bye-bye